Ya teman-teman, selamat, salam perjuangan teman-teman Ini posisi saya sedang ada di jalan, lagi mau pulang teman-teman Saya habis dari Wisma Atlet, lalu mengantarkan APD ke dua rumah sakit Yaitu di jantung sehat, dan juga tadi dibantu oleh teman saya Ria Ritsis, Andika, Emir, dan Taki Malik untuk membagi APD di daerah Mako, Rimob 82 Di sini saya lagi sama tim saya nih, Mas Ewin Saya baru pulang, dan jam 7 nanti kita harus di rumah sakit lagi Sebelum saya pulang, ini suara udah mau habis Saya ingin share kepada kalian, bahwa kondisi Indonesia menurut saya udah darurat, Bos Karena virus ini dibawa oleh orang-orang ke semua kota di seluruh Indonesia Dari Jakarta Ini sudah harus segera menurut saya dilakukan tindakan maklumat Yang saya harus lakukan, yang saya harus share kepada kalian semua Tagar karantina wilayah harus viral Entah sampai trending, entah sampai kapanpun Tagar karantina wilayah harus viral Mau gak peduli saya soal ekonomi apa gimana, gak peduli Ini udah urusannya Ini nyerangnya Indonesia, Bosku Jadi yang pertama, buat yang terhormat Bapak Jokowi Kita pulang ke Metro Park Pak Jadi buat yang terhormat Bapak Jokowi Dodo Saya sebelumnya turut berduka cita Atas wafatnya Ibunda Bapak Semoga Almarhumah Diterima malibadanya oleh Allah SWT Tapi setelah itu Pak Jokowi Dodo Bapak itu Memiliki berbagai menteri Yang jujur saya koordinasinya buruk Yang pertama adalah Menkes Ya kan Jubir Menkes hari ini melakukan blunder lagi Dengan meluarkan statement yang menurut saya sangat-sangat mengecewakan Yang jujur kontroversial Pak Menkes, Pak Terawan, dan Pak Jubir Asal kalian tahu Bapak-Bapak Bahwa kami ini di tenaga medis Berjuang tenaga ini depan Itu-itu mempertaruhkan nyawa Pak Banyak teman-teman saya itu udah meninggal Pak Ya kan Dan banyak guru-guru saya itu udah meninggal Pak Dan ratusan teman saya itu sekarang lagi dirawat Pak Asal Bapak tahu nih Pak Yuri dan Pak Terawan Kalau ngomong itu dipikir Pak Tolong banget Pak Jangan meluarkan statement yang menimbulkan perdebatan di masyarakat Anda itu di BNPB meluarkan statement barusan Yang miskin menularkan yang kaya Itu gak jelas Pak Jangan pernah membenturkan penyakit Dengan status sosial di masyarakat Saya itu capek Pak Tapi lebih capek teman-teman saya di GD Anda itu Menkes Jubir Menkes Anda itu membawa nama pemerintah di Indonesia Setuju ke Pak? Setuju, setuju Capek kita berdua ini Pak Capek semua tenaga medis di Indonesia itu capek Pak Jadi tolong Pak Kalau Anda ini meluarkan statement yang salah Itu kerja keras kita kayak gak darganya Pak Dan yang kedua Tolong ya Pak Jubir Menkes diperbaiki Dan yang ketiga Pak Jokowi Solusinya adalah Undang 10 pakar ekonomi Yang ada di Indonesia Yang Anda paling percaya Adakan rapat terbatas Entah itu lewat Skype Entah itu lewat apapun Yang tugasnya adalah Mengevaluasi kemungkinan terburuk Yang dialami oleh negara Indonesia Jika kita mengadakan karantina wilayah Undang 10 pakar ekonomi tersebut Sehingga Anda bisa membuat keputusan Untuk menganfaatkan darah dari APBN Yang Anda punya Itu Ya kan Dan yang ketiga Adalah Karantina wilayah Harus segala dilakukan Ini bisa dilakukan Jika Pak Jokowi Telah mengeluarkan statement Jika tidak dilakukan Maka infeksi ini akan menyebar Keseluruh provinsi di Indonesia Asal Bapak tahu Pak Jokowi Dan teman-teman pemerintah Yang sekarang duduk di istana Dan teman-teman DPR Yang duduk di kursi Baripurna Asal kalian semua tahu Ketika kalian duduk Di singgah sana Kalian sendiri Satu dokter tiap hari meninggal Dan satu tenaga medis Tiap hari meninggal Dan relawan Banyak yang terpapar Dan sekarang semua relawan Yang bekerja keras Kita itu gak peduli bayaran Kita cuma pengen Negara ini sembuh Edukasi Anda di rumah aja Itu tidak akan efektif Jika Anda tidak melakukan Tindakan represif Dan asal Teman-teman tahu Ini infeksinya Sudah menyebar Keseluruh provinsi di Indonesia Jadi tidak ada celah Untuk lari dari virus corona sekarang Ini terjadi Karena Jakarta Tidak di karantina wilayah Ini beda dengan lockdown Ini karantina wilayah Jadi tutup Semua akses Dari kota Jakarta Dan keluar Jakarta Tidak akan bisa Dilakukan Jika ini tidak kompak Bersama-sama Muter pak Ingat teman-teman Kenapa saya bilang Karantina wilayah itu penting Tegal sudah melakukan Ditegur Pak Ganjar sudah melakukan Dan membuat statement Ditegur Anjuran itu Tidak akan efektif Jika tidak ada Aturan yang dibuat Yang represif Kepada masyarakat Jangan sampai Indonesia Kayak Italia Jika Anda Ingin-pingin Negara ini selamat Lakukan karantina wilayah Apapun resikonya Karena ini Sudah Terlaku Pak-pak Sana pak Sana Ini putar Salah pak Salah pak Ya Sudah bapak Jalan aja Pokus 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 Ini tidak akan Berguna Salah pak Muter ya pak Pak-pak kembali lagi Kesana Palang lagi pak Muter lagi malahan Jadi teman-teman semua Asal Teman-teman semua Tahu Tagar karantina wilayah Harus viral Entah itu di twitter Entah dimanapun Aku cuman minta Buat teman-teman Kita harus mengepost ini Secara media sosial Karena ini satu-satunya Yang bisa kita lakukan Infection rate Tidak akan pernah terkontrol Tidak akan pernah terkontrol Jika kali Jika negara Tidak Membantu Proses ini Percuma Kita edukasi Gerak di rumah Aja Working from home Apalah itu Tidak akan berguna Karena semua Tetap Akan Karena semua Tetap Akan Berantem Bosku Ya kan Ini harus dilakukan Karena infection rate Sudah menyebar Di seluruh Negara Indonesia Sementara rumah sakit Kita Kekurangan APD Ambil kiri Pak Saya Nggak mau tahu Orang mudik itu Bisa ditahan Kalau ada aturan Orang ini Biktit mudik ini Kenapa mudik Karena nggak ada aturan Kita nggak bisa nyalainya mudik Karena nggak ada aturan Anjuran itu percuma Anjuran doang percuma Kita semua Harus menekan Pemerintah Karena kita wilayah Emang ekonomi hancur Tapi ekonomi Indonesia Sekarang pun sudah hancur Dolar udah mau 20 ribu UKM udah pada gulung tikar Travel pada sepi Hotel pada sepi Penerbangan pada sepi Mau ngapain Mau ngapain Gila Sudah percuma Ya kan Ini dilanjutkan Atau tidak Ekonomi kita Bakal hancur Dan kita sekarang Belum ngurusi TBC Belum ngurusi DB Karantina wilayah Harus segera dilakukan Hanya relawan TNI Polri Sebako Ya kan SPBU Dan Hanya Dokter tenaga medis Yang boleh keluar Ya kan Emang capek saya Tapi saya lebih capek Kalau lihat Orang infeksi Tambah terus Tiap hari Dan itu potensi Meroket di bulan April Sekarang yang meninggal Udah mau tembus Seratus Dan yang infeksi Udah seribu Ini bisa puncak Ramadan Kalau kita mau selesai Satu-satunya Cara yang bisa menekan Adalah Menahan migrasi Orang-orang Menahan Perpindahan Orang-orang Sehingga Infeksi rate Bisa dikontrol Di kota tersebut Sambil tenaga medis Menyelesaikan masalah Jika Anda Tidak menyelesaikan masalah Dengan hanya Anjuran Di rumah aja Seperti yang dikatakan Stafsus Presiden Itu omong kosong Gak akan ada gunanya Anjuran-anjuran itu Kempenmu itu Tidak akan pernah Dikuti oleh masyarakat Edukasi ini terbukti Tidak berjalan dengan baik Karena tidak ada Sanksinya Kamu melarang Orang mudik Tapi gak ada Sanksinya Jika mau disiplin Buat sanksinya Buat aturannya Buat perpres Buat kepres Buat apalah Terserah Yang penting Karantina wilayah Akses selama 5 hari Dari Jakarta Baik masuk Dan keluar Harus segera Dilakukan Bosku Sambil tenaga medis Menelesaikan Masalah di kotanya Masing-masing Karantina wilayah Dan ini bukan Bercandaan Sekarang siapapun Bisa kena Orang tuamu Anakmu Tetanggamu Temenmu itu Bisa kena Bisa kena Temenmu Orang Temenmu Siapapun Bisa kena Sekarang Bos Ya kan Dan saya Minta Ini sampai Suara saya Habis Saya Kapa Duli Dan berikutnya Adalah Tolong Cek Kesiapan Pangan Pangan Jika Pangan Sudah siap Jika Ekonomi Emang Hancur Pangan Sudah siap Lindungi Pangan Di seluruh Kota Masing-masing Setiap Kepala Daerah Wajib Menyetorkan Pihak Keamanan Untuk Menjaga Paksi Pangan Pasar Minimalkan Harus Dijaga Supaya Mencegah Terjadinya Penjarahan Hal Yang kedua Yang harus Dilakukan Mengundang Para pakar Ekonomi Ke Istana Ataupun Lewat Skype Untuk Melakukan Rapat Terbatas Menghitung Kalkulasi Ekonomi Kemungkinan Terburuk Yang terjadi Jika Tidak Dilakukan Karantina Wilayah Dan Jika Dilakukan Karantina Wilayah Ketiga Segera Membuat Keputusan Dalam Waktu Seminggu Kedepan Untuk Solusi Mengenai Indonesia Agar Infection Rate Terkontrol Keempat Adalah Menjaga Kesiapan Distribusi Logistik Entah Itu APD Ataupun Bagi Masyarakat Dan Terakhir Bagi Dokter Dan Tenaga Medis Yang Berjaga Dan TNI Dan Polri Dan Berikutnya Adalah Undang Undang Karantina Harus Diaktifkan Segala Kesiapan Pangan Masyarakat Menjadi Tanggung jawab Pemerintah Dan Dana Konglomerat Dana Semua Taipan Dialihkan Untuk Hal Ini Itu Aja Bosku Dari Saya Dan Safe Life Ini Silahkan Sebarkan Entah Saya Dihujat Atau Enggak Saya Tidak Akan Pernah Peduli Saya Akan Tetap Bersuara Karena Saya Bukan Toko Politik Saya Juga Bukan Artis Saya Hanya Seorang Pemusaha Yang Suaranya Sekarang Kebetulan Didengar Sampai Suara Saya Habis Pun Saya Tidak Akan Pernah Menyerah Tapi Yang Jelas Adalah Karantina Wilayah Harus Segera Dilakukan Jika Semua Netizen Melawan Saya Saya Pun Enggak Peduli Jika Ada Orang Bilang Melawan Saya Saya Pun Enggak Peduli Karantina Wilayah Dilakukan Dan Undang Undang Harus Aktif Sehingga Negara Harus Menjamin Kesiapan Pangan Warganya Saya Muak Soalnya Kalau Seperti Ini Terus Percuma Kita Menyalurkan APD Jika Infection Tidak Bisa Dikontrol Kita Tidak Bisa Melarang Orang Mudik Jika Tidak Ada Sanksi Jika Mau Ada Sanksi Lakukan Karantina Wilayah Sesegera Mungkin Di Jakarta Bandung Semarang Jogja Solo Medan Makassar Cirebon Bali Papua Nusa Tenggara Lampung Palembang Padang Semua Perjuangan Para dokter Dan tenaga Medis Dan relawan Dan TNI Polri Gak Akan Ada Gunanya Jika Karantina Wilayah Tidak Dilakukan Dan Jika Infection Rate Tetap Tidak Terkontrol Grogol Pak Saya Di Jalan Saya Mau Pulang Habis Ngasih APD Habis Cere Edukasi Saya Sudah Mengajak Semua Media TV Nasional Baik Itu Kompas TV TV One Detik Untuk Melakukan Edukasi Dan Menekan Pemerintah Untuk Segera Melakukan Karantina Wilayah Media Media TV Bersiap Membantu Dan Ini Harus Kita Lakukan Bersama Satu Negara Satu Warga Satu Warga Negara Satu Basah Satu Kesatuan Kita Harus Segera Mendukung Kebijakan Pemerintah Untuk Segera Menerapkan Tetap Karantina Wilayah Saya Nggak Bahas Lockdown Saya Bahas Karantina Wilayah Membatasi Aktivitas Warga Keluar Dan Masuk Sebuah Kota Terutama Di Jakarta Sehingga Cikampek Bandara Kereta Dijaga Oleh Militer Dan Tidak Ada Yang Boleh Keluar Dan Masuk Ke Jakarta Sehingga Dan Tidak Ada Yang Boleh Keluar Ketempat Umum Semua Yang Keluar Ketempat Umum Akan Dihukum Dengan Hukuman Penjara Itu Harus Dilakukan Segera Saya Nggak Peduli Mau Dihujar Netizen Sotoy Entah Kamu Kaya Raya Saya Nggak Mau Melihat Orang Mati Lagi Karena Covid Udah Cukup Dan Ketika Karantina Wilayah Dilakukan Itu Bisa Meringankan Kerja Tenaga Medis Sehingga Tenaga Medis Bisa Fokus Kepada Pekerjaannya Yaitu Menyembuhkan Orang Nggak ada Kerja sama Nggak guna Bodoh Amat Yang penting Karantina Wilayah Itu tugas Negara Mempersiapkan Pangan Warganya Tidak Jika Anda Mempertanyakan Pangan Itu tugas Kepala Negara Mempersiapkan Kebutuhan Pangan Warganegaranya Potong Gaji Dewan Potong Anggaran Yang lain Untuk Potong Gaji Menteri Potong Gaji Dewan Potong Semuanya Iuran Taipan 10 orang terkaya Indonesia Suruh Iuran Memenuhi Kebutuhan Itu yang namanya Kaya Yang membantu Sekitarnya Ajak Taipan Potong Gaji Pejabat Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Yang berada Di bawah Garis Kemiskinan Karantina Wilayah Bisa dilakukan Jika para Pejabat Yang sekarang Duduk Di istana Dan yang Pejabat Yang duduk Di karangan Paripurna Itu bisa Sadar diri Dan memberikan Gaji mereka Selama 3 bulan Untuk Warga negara Indonesia Baru kalian Bisa disebut Wakil rakyat Dan para Taipan Taipan Di Indonesia Harus segera Sadar diri Dan untuk Iuran Untuk Membantu Jangan beli APD Lagi dulu Sebagian Dana Dari Taipan Harus segera Diakomodasikan Untuk Kebutuhan Masyarakat Yang berada Di bawah Garis Kemiskinan Sehingga Ketika Karantina Wilayah Dilakukan Itu Tidak Akan Ada Chaos Sikat Para Pejabat Yang di Indonesia Yang Keluar-keluar Mengenai Rakyat Tapi Tidak Mau Yuran Sikat Yuran Yuran